Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ini saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala dan mengangkat tangan seraya memanjatkan puji dan subur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas karunia hidayah nikmat ini kita dapat berkumpul dan bersiraturahmi dalam musawarah Desa Pamarayan dalam rangka mengawali penyusunan kaya PDS tahun 2018 Selamat dan salam semoga senantiasa tersuruh lipahkan kepada dunia kita wabidina wa sabidina wa maulana Muhammad kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya semoga sahabat diberikan kepada kita selatu umatnya telah diomil akhir amin ya rabbal alami saya atas nama pemerintahan Desa Pamarayan mengaturkan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah menyepatkan waktu untuk melangkakan kaki ke Balai Desa Pamarayan guna memundui undangan kami pelaksanaan musawarah Desa penyusunan angka PDS adalah merupakan salah satu tahapan dalam proses pembangunan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengaturnya oleh karena itu pelaksanaan musdes ini sangat penting untuk kita laksanakan dan kita jadikan sarana usulan masyarakat bagi pembangunan masyarakat desa ke depan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat bukan saja pembangunan fisik atau infrastruktur tapi juga penting pembangunan mental spiritual, ekonomi, dan sumber daya manusia masyarakat itu sendiri agar supaya masyarakat kita lebih berdaya dan mandiri Bapak-bapak dan kipu-kipu hadirin yang saya hormati Dalam tahun anggaran 2018, pemerintahan Desa Pamarayan meminginkan adanya kenaikan potensi dan alokasi anggaran untuk kebiarkan pemberdayaan ke masyarakatan khususnya kepentingan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terasa bahwa keberatan dalam desa yang semakin tahun meningkat dapat menurunkan angka kemimpinan Selamat malam, marilah kita panjatkan hujan dan hujan suruh ke depan pembangunan yang mana saya berpanggap hari ini U26 Juli 2017 Salah dan salam Semoga tetap menyebabkan Sampai Allah Sampai para saham Para perikutnya Juga kita umatnya Mudah-mudahan mendapatkan syafat Amin ya Allah Setelah itu mungkin juga Kita pun akan menunjuk Tim tentang Penyusun Penyusunan anggaran Penyesuaian Karena kalau kita menyusun anggaran Keseluruhan semuanya Ya Tadi itu ya Yang dilatuhkan kepada Ibu Baik secara kelembagaan Atau secara keterwakilan wilayah Ini untuk tersifat mengusulkan Apa yang ada dikatakan tadi Dan Perlu saya sampaikan juga Bahwa dalam kelembagaan ini Yang dikasaran tadi ada Fisik Ada non-fisik Secara gambar Untuk non-fisik ini Yang fisik ini Jauh-jauh hari mungkin kami sudah Memberikan sen Kepada para ketua RT Ketua RW Agar di wilayahnya Dengan dipandu oleh Kewakilan BPD Di masing-masing wilayahnya Untuk mengadakan remukan Di wilayah juzunnya masing-masing Nanti disana akan simpul Dari masing-masing Usulan tiap RT KERWnya Di juzunnya masing-masing Apa yang diprioritaskan Nah itu Saya melihat Sudah ada Bapak-bapak Fisik Mungkin tidak menungkapi Apa yang belum Termasuk disana Juga tentunya Tak kalah pentingnya Tentang pembangunan fisik Yang bersifat Sikap mental spiritual Bapak dan Ibu Ini mengarahnya kepada Sumber daya manusia Pelaku pembangunan itu sendiri Bahwa manusia itu Kita menyadari Adalah sebagai objek Pembangunan Juga sebagai subjek Sebagai sasaran pembangunan Juga sebagai pelaku pembangunan Bapak Ibu-Ibu Adalah sebagai Yang berbahagia Kami Kami Tersama Pemerintah Kedamatan Pembangunan Terima kasih Pelaksanaan Tanya masing-masing Kemudian Bapak Ibu-Ibu Dan kemudian menjadi bagian dari partisipasi masyarakat semuanya melalui perwakilannya untuk mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di masing-masing sempat. Terima kasih. 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 Untuk verifikasi usulan Ini ada 4 orang Dikusulkan 4 orang Ketua ini dari kasih pemerintahan Siapa gerangan? Biana Oh Biana Kemudian Sekretaris Pak Enda Janada Dari BPD Dua orang lagi Saya ingin dari Ketua RW1 ya dari RT1 Bagaimana sih ya? Sudah salah seorang antaranya Pak Udin ya Pak Agus Rabyudin Dari Ketua RT1 siapa beranggapi? Tujuh Tujuh Pak Epol Pak Pak Epol Pak Ya? Pak Epol Pak Epol Pak Pak Epol Pak Pak Epol Pak Saya ulangi Untuk tim verifikasi usulan RKPD Studium 18 Yaitu Batu Pro Biana Dari Ketua Kasih Pemerintahan Kemudian Pak Enda Janada Sebagai Sekretaris Dari Amor TAPD Kemudian Pak Agus Rabyudin Sebagai Amor TAPD Terwakilan RW Terwakilan masyarakat Kemudian Pak Saibur Bahari Dari Ketua RT Sebagai terwakilan dan wakil masyarakat Bisa tujuh? Bisa Di verifikasi Malik Ini dari RT3 terutama jalan dari RT Katar Kemudian RT12 Ini kurung-kurung nih RT9 kurung-kurung RT9 Yang masing-masing Pak Ebol Pak Terus yang kecilnya disitu tuh Di Beri Iya Berinya Berinya Itu Dua apa berarti? Berarti Berarti RT3 RT12 RT9 Yang lain Bapak Barangkali ini Baru RT3 Yang belum terkapricana Dengan Kembali Fisik ini Ya Pak RT berapa? Dua 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 ini ke 30 di pabing blok di pabing blok di peradaan desa sediaga peradaan 500 bahas aja kalau itu mobil lapulan kita mobil siap desa aja kalau yang bisa dikatakan untuk penolong masyarakat kita yang betul-betul betul pak untuk pengambilan mayat desa seperti ini pak dikatakan pembangunan dan bersama kan kalau lebih serangkan pak jauh pak untuk kesejahteraan desa nya juga sampai BPJS nya juga gini pak untuk perangkat desa ada, untuk BPJS kalau di Kabupaten Serang ya terus terang aja, emang serang kita bisa dikatakan gak boleh kalau saya mau melalui dewan pak dan informasinya jadi bukan sepeda Kabupaten untuk berdarah tapi berusaha lah mudah-mudahan ya mungkin kita aja yang penting beginilah kalau ada kebutuhan masyarakat kalau mau masukin aja walaupun sifatnya yang tinggi kita berusaha disana pak itu aja ini akhirnya ada yang berusulan ada yang berusulan misi ke bawah ya kita agak membeda-bedakan ini sekarang misi dulu silahkan aja bapak-bapak yang ditutupkan tanya sejak awal sejak awal ditentunya seperti lingkungan RT dan CRW kita ada pembinaan keteruannya pengajaran buah 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 maji tempat-tempat ibadah ini sarana peribadah ini tidak ada yang mengusurkan dari masing-masing RT padahal ini di beberapa tempat majelis dan lain sebagainya kita yang bojong dan lain sebagainya ya ini ada yang musuh ke tempat ini ini sifatnya kan pembinaan ya ya Allah 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 yang yang ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.